Dalam kasus ini, selain mengamankan dua orang artis sebagai korbannya, polisi juga mengamankan dua orang yang diduga sebagai penyedia jasa PSK Online. Berawal dari pengembangan kasus Mucikari RA yang juga tersangkut kasus prostitusi online beberapa waktu lalu, petugas mengamankan dua orang artis yakni NM dan PR sebagai korban. Sementara, dua orang lainnya yang berinisial O dan F diamankan petugas sebagai tersangka. Kempatnya diamankan di Hotel Bintang 5 di kawasan sekitar Bundaran HI. O dan F merupakan penyedia jasa bagi para penikmat jasa prostitusi online yang didalamnya terdapat sejumlah artis ternama. Untuk tarif yang ditawarkan pelaku, ya ini berkisar antara Rp50 juta sampai dengan Rp120 juta untuk per tiga jamnya. Kini NM dan PR masih berada di ruang pemeriksaan bareng skrim Mabes Polri. Dan itu mereka tidak langsung, mereka betul-betul musik. Dan kebetulan korbannya adalah artis yang juga model dan juga catwalk model pakaian begitu, antara setama NM dan satu lagi PR. Dari hasil pengembangan yang paling murah di kelompoknya O ini, satu kali short time itu sekitar tiga jam, itu paling murah Rp50 juta, kemudian yang paling mahal Rp120 juta. Itu termasuk artis senior juga ada dalam rekaman kita, sedang kita kembangkan untuk menuju ke sana. Ini sebenarnya pengembangan dari yang disidik oleh Polres Jakarta Selatan, karena ternyata Rp itu ngambilnya dari O ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa salah seorang saksi kasus... Pemirsa kasus prostitusi online dengan mucikari Robi Abbas, yang diduga turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya, difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan selama 16 bulan penjara. Robi Abbas pun terbukti bersalah dan melanggar Undang-Undang Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 tentang perbuatan asusila. Kasus prostitusi online dengan mucikari Robi Abbas, yang turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya, difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan hukuman penjara 16 bulan. Terdakwa Robi Abbas terbukti bersalah dan melanggar Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tentang perbuatan asusila. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamrin, memutuskan Robi bersalah karena melakukan perbuatan yang disengaja atau mempermudah tindakan asusila dan menjadikannya sebagai pekerjaan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamrin, dan Selatan dan menjadikannya sebagai pekerjaan dan kebiasaan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Timur, dan Timur, dan Timur, dan Timur, dan Timur, dan Timur. Kuasa Hukum Robi Abad Peter L. mengatakan, masih berpikir untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Masih pikir-pikir, sesuai dengan ketentuan, diberikan kesempatan 7 hari untuk pikir-pikir apakah kita menerima atau melakukan upaya hukum selanjutnya. Atas putusan ini, Robi Abad terbukti melakukan penjajakan pekerja sekomersial dari kalangan artis, seperti Amel Alfi, Tias Mirasi, dan Sinta Bahir, dengan kisaran harga 25 juta hingga ratusan juta rupiah. Robi Abad kedapatan tengah bertransaksi dengan menjajakan Amel Alfi di Hotel Rizkalton, Jakarta awal Mei 2015. Robi Abad ditangkap dengan badan bukti uang sebanyak 40 juta rupiah dan sepasang pakaian dalam milik Amel Alfi. Dengan putusan majelis hakim ini, Robi Abad masih harus mendekam dalam tahanan 11 bulan ke depan. Dari Jakarta, Lala Sumardi, Agung Dul, TV One mengabarkan. Mengawali kabar hari ini, ratusan pelajar siswa sekolah menengah atas atas SMA negeri 5 makasar mengamuk di sekolah mereka. Mereka pun menendang pot dan merusak sejumlah fasilitas sekolah. Kemarahan siswa ini dipicu atas dibubarkannya aksi untuk rasa yang menilai ada penghutan liar di sekolah mereka. Para guru merebut dan merobek selebaran yang dikentangkan siswa. Bahkan terdapat guru yang turun menghilangkan air ke siswa yang menyelok masuk ke dalam kerana. Selain digantuli, mereka juga menghapus berasal atas pergantian pimpinan kepala sekolah yang sebelumnya dipikir oleh Rahmat dan kemudian diganti kepala sekolah baru, Abdul Qadir. Sebuah taksi ditembak pengemudi mobil pribadi di Jalan Kapten Tendian Mampang, Jakarta Selatan pagi hari tadi. Meskipun tidak ada korban tetapi akibat penembakan, taksi mengalami pecahan. Sebuah peristiwa penembakan terjadi pada pukul sepengah lima pagi tadi terhadap sebuah taksi yang dikemudikan Rahmat Suparman. Kasus ini bermula saat Rahmat berhenti di sebuah lampu laul lintas yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saat pengemudi berjalan, usai lampu laul lintas menunjukkan warna hijau. Tiba-tiba seorang pengemudi mobil pribadi menembak bagian belakang taksi, hingga menembus ban bagian belakang sebelah kiri dan menyebabkan ban menjadi kempis. Sopir taksi berusaha tetap melanjutkan perjalanan, meski penembak sempat mengancam akan menembak kembali ke arah korban. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Pertugas kepolisian hingga kini masih memburu pelaku yang diperkirakan. Jika masih berada di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Jika kabar tadi mengenai taksi, kabar berikut ini mengenai ojek. Kehadiran ojek online ini ternyata menimbulkan masalah bagi sebagian tukang ojek pangkalan. Mereka memprotes kehadiran ojek online yang mulai marak di Bandung, Jawa Barat. Bahkan sampai terjadi aksi pemukulan dan juga pengerusakan. Kehadiran ojek online selain membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian orang, namun ternyata juga turut menimbulkan masalah bagi sebagian pemudik ojek pangkalan. Sekitar 200 orang anggota paguyuban ojek sekotak Bandung, Jawa Barat menolak kehadiran ojek online dan akhirnya melakukan protes di halaman kantor pemerintahan kota Bandung, Jawa Barat. Murahnya tarif yang dipatok oleh ojek online dan merosotnya jumlah pendapatan ojek pangkalan diduga sebagai pemicu utama bagi sebagian pemudik ojek pangkalan yang ada di kota kembang ini. Merasa tidak ditanggapi, mereka kemudian mendobrak pintu gerbang yang kemudian dihadap oleh aparat setempat. Akhirnya perwakilan dari ojek pangkalan ini diterima untuk bermusyawarah dengan perwakilan pemerintah kota Bandung. Mereka mengancam akan menurunkan lebih banyak masa awal bila ojek online masih beroperasi di Bandung, Jawa Barat. Masih dari Bandung, Jawa Barat, ratusan pengumudi ojek pangkalan mendatangi kantor pengurus salah satu kantor ojek online yang ada di jalan BKR Bandung, Jawa Barat. Kedatangan mereka terkait dengan peristiwa pengeroyokan pengumudi ojek pangkalan dan pengurusakan pangkalan ojek di Manisi, Cibiru yang terjadi kamis pekan lalu. Mereka pun bisa ditenangkan pas kekendatan polisi setempat. Mendapati kekeseruhan yang terjadi di wilayahnya, Balikota Bandung, Rituan Kawil menyatakan akan memanggil kedua pelatihan. Saya akan pertemukan ojek pangkalan dan wajemen, waktunya belum ketemu saja, untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan. Nomor satu itu harus dari sudut pandang masyarakat pengguna. Kedua, ojek pangkalan harus mengupgrade dirinya. Zaman sudah berubah, dulu orang cuma pakai HP buat melepon, sekarang buat segala hal. Jadi ojek pangkalan juga harus bisa menerima orderan dari online. Nah, itu yang sedang dibikin oleh Pemkot aplikasinya, supaya mereka bisa mendapat ekonomi dan rejepi lebih dari sekadar menunggu yang rutin-rutin. Kebutuhan akan moda transportasi yang murah dan bebas kemacetan. Tentulah idaman bagi setiap konsumen. Namun diperlukan formula yang baru, agar saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dari Bandung, Jawa Barat, Asap Barbarat dan John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, guna menertitkan para pengguna kendaraan di jalan raya, baik polisi maupun indas perhubungan, ini merazia sejumlah lokasi. Dalam merazia di sepanjang siang tadi, ada ratusan pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran. Sebagai pengendara kendaraan bermotor, ada sejumlah aturan yang wajib dipatuhi ketika tengah berkendara di jalanan. Tak hanya harus memiliki surat izin mengemudi dan membawa surat tanda kendaraan bermotor, jika merunuh pada undang-undang lalu lintas, ada beberapa barang yang mesti ada ketika mengendarai kendaraan bermotor. Di jalan Legend of Raptor Cumpaka Baru, cojaran polantas Polres Jakarta Pusat menggelar operasi zebra di hari kelima. Dalam operasi siang tadi, seorang anggota TNI akhirnya ditahan karena mengemudi minibus tanpa mengenakan pakaian. Inilah oknong TNI yang kedapatan tidak mengenakan baju karena merasa panas setelah dari pemakaman. Meski sempat terjadi adu mulut, namun pelaku tetap digiring ke Mapolres Jakarta Pusat. Di sepanjang hari ini, ada ribuan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terjaring razia. Di jalan kelumpang Pasar Ular Jakarta Utara, jajaran polantas Polres Jakarta Utara juga melakukan operasi zebra. Menariknya dalam operasi kali ini, petugas bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menyiapkan area sidang guna melakukan sidang di tempat. Ada ratusan pengendara yang terkena tilang dan menjalani sidang karena melanggar marka jalan. Petugas menghimbau agar para pengendara sepeda motor tidak lagi memutar arah di tempat yang tidak semestinya, apalagi harus melawan arus karena hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan. Tak hanya polisi yang merazia kendaraan pribadi, petugas dari suku dinas perhubungan Jakarta Selatan turut melakukan razia di terminal Pasar Minggu. Dalam razia ini, puluhan petugas mencopoti kaca film gelap kendaraan umum guna menghindari kejahatan seksual yang terap terjadi di dalam angkor. Dari razia yang dilakukan, ada 10 kendaraan yang ditilang. Sementara 16 lainnya ditahan akibat tidak memiliki surat kendaraan. Razia ini akan terus dilakukan seiring meningkatnya angka kriminalitas di dalam angkutan umum dan pelanggaran oleh para pengemudinya. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, seorang mahasiswa ditemukan tewas di kamar apartemen di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas karena overdosis. Korban tewas bernama Wineta ditemukan temannya dalam kondisi mulut berbusa. Polisi memeriksa satu saksi yang merupakan mantan pacar korban. Polisi menyita satu senjata tajam dan mengamankan botol minuman yang diduga digunakan korban untuk bahan campuran. Jasad Wineta dibawa ke rumah sakit pusat Pat Mawati, Jakarta Selatan untuk dilakukan otopsi. Kasus ini ditangani polsek Metro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Adinda Anggiaputri Bocah berusia 12 tahun warga karet Tengsin, Jakarta Pusat ditemukan tewas di Jasinga Bogor, Jawa Maret. Sebelumnya, korban yang masih duduk di kelas 7 menghilang sejak 5 hari lalu. Diduga kuat, korban merupakan korban pembunuhan. Jasad Adinda Anggiaputri baru diketahui identitasnya setelah pihak rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur dibantu dengan petugas Inafis Polda, Jawa Barat melakukan otopsi. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap DNA ibu kandung korban. Pihak luar.